Intro Dalam rekaman video amatir, petugas Becukai Bandar Hang Nadiem Batam, Kepelawan Riau, terlihat Abdul Aziz Kurir sedang diinterogasi. Dari keterangan pelaku, sabu seberat 996 gram ini diterima dari seorang di sebuah hotel di kawasan Kampung Seraya. Rencana sabu tersebut akan dibawa ke Bandara Kuala Namu dengan menggunakan maskapai pesawat Lion Air. Pelaku dijanjikan upah sebesar 40 juta rupiah apabila barang tersebut sampai di Bandara Kuala Namu. Penangkapan pelaku bermula dari kecurigaan petugas X-Ray. Saat melintas di X-Ray, pelaku gugup dan salah tingkah. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan pelaku dan dari dalam tas pelaku petugas menemukan 2 bungkus sabu seberat 996 gram. Pertanyaan pada saat pemeriksaan X-Ray, di tasnya itu kedapatan benda mencurigakan. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di hanggar, ternyata di dalam ada 2 bungkus. 2 bungkus bukti dan kami timbang beratnya 996 dan di uji narkotens positif metamin-tamin atau sabu. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor untuk pemeriksaan pilih pendalam. Guna pengembangan pelaku dan barang bukti diserahkan ke Din Narkoba Polda Kepri. Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.